Hai, jumpa lagi di Henny's Wastory cerita seputar menjahit patchwork dan gild. Di video kali ini adalah cerita saya membuat tote bag yang diprosesnya ada patchwork, membuat aplik dari kain perca dan hand gild. Seperti apa proses lengkapnya? Yuk kita saksikan. Untuk kalian yang baru kenal dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video yang akan datang. Bahan yang dibutuhkan cukup banyak, bisa dilihat di layar, bisa juga dilihat di bagian deskripsi video ini. Untuk panel patchwork sesuaikan dengan selera, disini satu panel patchwork memakai 25 keping kain ukuran 5 cm x 5 cm dengan kampu 1 cm. Untuk salah satu outer polos akan saya aplik, aplik bisa sesuai selera, bisa juga ditiadakan. Proses yang pertama yaitu menyiapkan aplike atau aplikasi. Karena banyak yang berbentuk kecil, saya akan memakai kertas aplik agar lebih mudah dan hasilnya rapi. Jika tidak ada, bisa diganti dengan kain vesilin. Selesai digambar semua pola aplik, kunting, kemudian setrika di kain perca yang sudah dipilih. Terima kasih telah menonton! Selesai semua disetrika, kemudian kunting, dan beri kampu kurang lebih 0,5 cm. Dengan bantuan lem kain dan sumpit aplik, atau bisa diganti dengan alat yang teman-teman ada, contoh seperti di video, cetak aplik sesuai pola yang telah melekat di kain. Terima kasih telah menonton! Setelah semua aplik siap, tata di kain base atau outer polos, kemudian jahit. Terima kasih telah menonton! Semua aplik sudah terjahit, selanjutnya tambahkan sulaman sederhana untuk membuat tangkai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk proses pembuatan aplik ini yang terakhir yaitu membuat tangkai melingkar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Proses yang kedua yaitu menjahit masing-masing panel patchwork dengan kain outer polos dan kain yang telah terpasang aplik. Jahit dengan kampuh 0,70 cm. Proses yang ketiga yaitu kilting. Pola dan cara kiltenya silahkan sesuai selera, hand kilte ataupun kilte mesin. Di sini saya akan hand kilte. Yang pertama saya akan gambar polanya belah ketupat dengan jarak antar jahitan 2,5 cm. Setelah digaris atau pola dibuat, berikutnya lapisi dengan dacron press dan telucur lebar-lebar. Lakukan hal yang sama di kedua outer, kemudian digil. Lakukan hal yang sama di kedua outer, kemudian digil. Bagian bawah atau bottom bag ini ukurannya yaitu 20 cm x 35 cm, sudah termasuk kampuh 1 cm. Untuk bagian pojok-pojoknya dipotong sedikit melengkung. Proses yang keempat yaitu menggabungkan. Lapisi masing-masing outer dengan inner yang sudah dilapisi stabilizer. Lapisi outer dan inner bottom bag, kemudian gabungkan atau dijahit dengan kampuh 1 cm. 1 cm 1 cm 3 cm 1 cm 1 cm 2 cm 1 cm 1 cm 2 cm 1 cm selamat menikmati setelah kedua outer inner terjahit juga untuk bagian bawah tas selanjutnya siap digabungkan jahit bagian kanan dan kiri dengan kampu 1 cm setelah dijahit tutup dengan bisban ukuran 5 cm x 32 cm selamat menikmati berikutnya rapikan bisban dengan dijahit sum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bisban sudah rapi selanjutnya digabungkan dengan bagian bawah tas tipsnya agar bisa pas dalam menggabungkan selalu dimulai dari bagian tengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tips lagi agar nanti jahitan rapi sebelumnya jahit lucur dulu pasang bispan keliling kemudian jahit dengan kampu 1 cm berikutnya rapikan bispan dengan dijahit sum proses yang kelima yaitu memasang pengait tas setelah bispan di bagian dalam rapi balik tas kemudian rapikan selanjutnya pasang pengait tas di bagian kanan dan kiri ambil 2 kain ukuran 4 cm x 10 cm untuk memasang pengait lipat menjadi 2 kemudian lipat lagi dan jahit perhatikan di layar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pengait sudah siap lalu jahit di bagian dalam kanan dan kiri tas proses yang keenam yaitu memasang bispan lebar 5 cm keliling tas jahit dengan kampus 1 cm kemudian rapikan dengan jahitan sum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati proses yang ketujuh yaitu memasang handle tas disini saya memakai handle tas dari kulit namun jika tidak ada atau susah didapat bisa digantikan dengan memakai webbing selamat menikmati untuk menjahit handle tas dari kulit biasanya saya memakai benang untuk jahit kulit tapi kebetulan sedang habis maka saya ganti dengan benang hand gilt benangnya didobel jahitnya juga didobel agar kuat proses yang ke delapan yaitu menutup bekas jahitan handle tas untuk ukuran penutup bisa disesuaikan sendiri lebarnya selamat menikmati selamat menikmati proses yang ke sembilan yaitu memasang kancing magnet untuk kancing magnet bisa disesuaikan dengan yang ada bisa memakai model yang seperti ini atau yang lebih simple dan mudah didapat seperti yang akan saya pasang di video ini selamat menikmati selamat menikmati setelah kancing magnet terpasang selesai sudah seluruh proses pembuatan tote bag ini tote bag sudah siap dipakai untuk jalan-jalan selamat menikmati untuk terus mengikuti cerita-cerita yang lain jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng bye